Syukran ya Rabbi syukran Allah Kedaita kalbi syukran Allah Beliau mengatakan Law alimannasuma fil qurma Fikiro atil qur'an bintadembur Lansyah ma'lubiha Ankul lima siwata Ini kata-kata dari orang yang sudah berpengalaman Kata beliau Kalau sekiranya manusia mengetahui Apa yang ada di dalam membaca al-qur'an dengan tadabur Pasti manusia akan menipukan dengannya Dari yang selainnya Ini luar biasa Bapak Ibu Yang ngomong orang yang sudah berpengalaman Jadi kalau kita tahu membaca al-qur'an dengan tadabur Mereka mengayati Maka kita akan sibuk dengan al-qur'an Kita tinggalkan yang lainnya Kenapa? Kitab ini jumlahnya banyak Bapak Ibu Kalau kita masuk perpustakaan Berapa jumlah kitab itu? Berapa jumlahnya? Ribuan kitab Kita baca semuanya Tidak cukup umur kita Sehingga kesimpulannya adalah Kita cari saja kitab yang paling singkat Padat, padat, lengkap Semuanya ada di dalam kitab itu Bahagia ada di sana Suksesnya ada di sana Selamat ada di sana Apa kitabnya? Ya sudah ini kitabnya Allah Jadi palingnya fokusnya Al-Qur'an Membaca al-qur'an Kita pelajari al-qur'an Kita pahami al-qur'an Kita amalkan al-qur'an Sudah cukup Bapak Ibu Karena kalau semua dibaca Umur kita habis Dan itu juga kesimpulan kami Bapak Ibu Dengan di majlis-majlis ta'alim kami Sekarang lebih banyak fokus ke Al-qur'an Daripada kita bahas Kita muacang-macang Tafsir Al-qur'an Kita belum pernah hatam itu Kalau ngaji InsyaAllah kita hatam sudah sering Tapi kalau tafsir Ada enggak Bapak Ibu yang pernah hatam Tafsir Al-qur'an Ada enggak yang pernah hatam Enggak ada kan Katakanlah Tafsir yang paling ringkas Tafsir Jalalem Ada apa tidak Ibu-Ibu Bapak-Bapak Yang hatam di Kabupus Jus Padahal kita baca kitab apa Kitab segala macam Kita belajar hatam Al-qur'an Kitab suci Belum pernah kita hatam Apalagi tafsir Ibnu Gadir Jangan Ibu-Ibu Gadir Yang sudah ringkasannya saja Dia ada terjemahannya Sahih Tafsir Ibu-Ibu Gadir Ada 9 jilin Plus jilin 10 Itu Indeks Kita fokus disana InsyaAllah kita untung Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Beliau menasehatkan Aku tidak melihat sesuatu Yang bisa memberikan kizi Kepada akal Memberi asupan Positif kepada akal Memberi kizi kepada ruh Dan menjamin kesehatan badan Serta menjamin kebahagiaan Yang lebih daripada Terus menerus Memandang kitab Allah Ini kata-kata luar biasa Jadi kata beliau Kizinya akal Kizinya ruh Asupan paling bagus Untuk akal Dan untuk ruh Itu adalah Yang banyak Baca Al-Quran Sambil melihat Lihat sampai gini Jadi hafalan Ada lihat Ini melihat Sambil lihat Kemudian juga Bisa menjaga Badan Artinya kita sehat Betul Bapak Ibu Dijamin sehat Kemudian juga bahagia Dijamin bahagia Yang sering-sering baca Sambil Melihat gini Masya Allah Biasa Ini bukan teori Ini benar-benar terbukti Dan Alhamdulillah Masya Allah Terbaru Allah Kami sudah membuktikan itu Betul Bapak Ibu Karena itu Syekh Ali At-Tonbawi Rahimah Allah Kulamak dari Suriyah Beliau pindah ke Arab Kaudi Dan meninggal dunia Beliau Beliau mengatakan apa Kalau saya Lagi bersedih Saya lagi sumpok Lagi galau Itu berarti Dalam diri saya Ada dua Kurangnya Kurangnya dua Apa kurangnya Yang pertama Berarti saya Kurang istihbar Yang kedua Berarti saya Kurang membaca Al-Quran Betul Bapak Ibu Kita kalau sumpok Solusinya yaitu Istihbar yang banyak Tawbah kepada Allah Yang banyak membaca Al-Quran Kemudian Di dalam kitab Tawbah Fatul Hainan Bila Salah seorang Salafus Salih Mengatakan Orang yang Terus-menerus Memandang Mus'ah Membaca Sambil lihat Maka Allah Akan menjadikan kita Dia bisa menikmati Matanya Artinya Allah Akan jaga Matanya Matanya akan Saing Jadi ternyata Baca Sambil melihat Mus'ah itu Menyehatkan Mata Masya Allah Dan ini Benar-benar terbukti Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Ayat kami Usianya hampir Ratus Masya Allah Tawbah Allah Bila termasuk Al-Quran Hampir seratus Usian Kalau membaca Al-Quran Bapak Ibu Tampak kita Matanya Masya Allah Masya Allah Emang belihat Al-Quran Dari dulu Dulu ketika Masih Sehat Berabiat Natam Tiap-tiap Malam Malam Jum'at Sepekan Sekali Atamnya Masya Allah Jadi kalau kita Ingin matanya Diberi oleh Allah Sehat Yang banyak Melihat Al-Quran Ternyata Bukan hanya Mata Kalau seorang Salafus Salih Abdul Malik Bin Umir Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Bahwasannya Para Salafus Salih Dulu mengatakan Orang Orang Yang paling Kekal Akalnya Adalah Para Membajak Al-Quran Jadi makanya Orang Yang suka Baca Al-Quran Sambil Lihat Itu Insya Allah Tidak Tampak Pekun Dijaga oleh Akalnya Tidak Tampak Pekun Alhamdulillah Itu Barokahnya Al-Quran Ditambah Oleh Imam Al-Quran Wa'ibah Al-Quran Walaupun Terbukti Berapa banyak Ahlul Al-Quran Umurnya 100 Matanya Sehat Akalnya Masih Normal Tidak Tidak Dalam Ayat Ayat Menakutkan Ayat Ini Peringatan Surah Al-A'raf 146 Al-A'raf 146 Ini Hukuman Dari Allah Surah Apa Al-A'raf Ayat 146 Aku Akan Memalingkan Dari Ayat Ayat Ku Orang Orang Yang Sombong Di Muka Bumi Tanpa Ada Kebenaran Ini Ayat Ini Ancaman Bapak Ibu Kadang Kita Dihukum Allah Kita Tidak Sadar Tidak Dihukum Di Antara Hukumannya Apa Di Antara Hukuman Kita Tidak Sadar Itu Allah Menjadikan Kita Tidak Bisa Fah Al-Quran Allah Menjadikan Kita Males Baca Al-Quran Allah Menjadikan Kita Tidak Mengamalkan Al-Quran Itu Hukuman Dari Allah Bapak Hukuman Untuk Orang Orang Yang Sombong Jadi Orang Sombong Itu Sulit Untuk Baca Al-Quran Sulit Untuk Faham Al-Quran Atau Sulit Untuk Mengamalkan Al-Quran Jadi Berarti Kebalikannya Kalau Kita Ingin oleh Allah Dimudahkan Baca Al-Quran Kita Ingin oleh Allah Dimudahkan Faham Al-Quran Kita Ingin Dimudahkan Mengamalkan Al-Quran Kita Hilangkan Dari Didik Kita Ini Sombong Bahkan Ada 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 Orang Hafal Al-Quran Tapi Tidak Ada Manfaatnya Dia Hafal Al-Quran Tapi Tidak 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 Bisa Nampaukan Contohnya Siapa Contohnya Zaman Salah Salah Dulu Siapa Ada Yang Tau Gak Penguasa Bani Umayyah Hafal Al-Quran Siapa Saya Tau Ajar Bidiyusuf Penguasa Bani Umayyah Yang Mana Sebagian Mengatakan Dia Hafal Al-Quran Tapi Tidak 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 Sombong Ajar Penguasa Yang Sombong Dolim Suka Bunuh Jadi Walaupun Dia Hafal Al-Quran Tidak 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 Sombong Jadi Kalau Kita Ingin Bisa Benar Benar Paham Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Mudah Baca Al-Quran Maka Kita Hilangkan Sombong Dari Diri Kita Lalu Al-Quran Kita Tambah Ayatnya Dia Sudah Melihat Semua Ayat Allah Tapi Tidak Terima Dia Melihat Jalan Yang Nurus Ini Jalan Yang Benar Tidak Mau Ikut Tapi Dia Lihat Jalan Yang Bengkok Dia Malah Ikut Allah Ini Hukuman Dari Allah Bapak Ibu Sekarang Jadi Kadang Kita Ini Orang Dihukum Tapi Kita Tidak Sadar Karena Kita Ada Sifat Sombong Dalam Diri Kita Kemudian Berikutnya Lagi Ada Ayat Pula Ini Anjaman Surah Ayat 9 Surah 51 Ayat 9 Allah Berfirman Dipalingkan Dari Al-Quran Orang Yang Dipalingkan Jadi Memang Ada Orang Itu Oleh Allah Dipalingkan Baca Malusnya Bukan Main Belajar Beratnya Bukan Main Paham Tidak Faham Apalagi Mengamalkan Tidak Mari Bapak Ibu Kita Jadi Orang Orang Yang Hatinya Bersih Allah Melihat Hati Kita Mudah Mudah Allah Jadikan Kita Orang Orang Yang Tawad Yang Jauh Daripada Kesong Yang Yang Punya Kitab Tafsir Tafsir Luar Biasa Taisirul Karim Irrohman Fi Tafsiri Kalam Ilman Nah Ada Tafsir 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 Diterbitkan oleh Darul Hak Itu Bagus Tafsir Setelah Belang Tafsir Yang Fenomenal Seperti Itu Di Akhirnya Beliau Bilang Apa Ini Kata Kata Beliau Bapak Saya Bacakan Kemudian Saya Artikan Setelah Nulis Tafsir Fenomenal Berkutup Dengan Kata Kata Kami Minta Kepada Allah Allah Maafkan Kami Dosa Dosa Kami Yang Menjadikan Kami Tidak Mendapatkan Banyak Barokahnya Al-Quran Mudah-mudahan Allah Memaafkan Kesalahan Kami Syakwat Kami Yang Menjadikan Akal Pikiran Kami Ilang Tidak Bisa Mentadab Buri Al-Quran Beliau Katakan Setelah Apa Setelah Setelah Nulis Tafsir Setelah Nulis Tafsir Yang Hebat Yang Fenomenal Beliau Masih Merasa Masih Banyak Yang Belum Terungkap Karena Dosa Saya Subhanallah Jadi Masih Balian Belum Terungkap Karena Dosa Saya Itu Padahal Tafsir Bapak Bagaimana Dengan Kita Demikian Allah Malam Itu Dosa Sudah 20 Min Terasa 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 Alhamdulillah Mungkoh Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Ya Allah Berikutnya Masih Tentang Al-Quran Jangan Bosan Bosan Bapak Ibu Betul Bapak Ibu Sudahlah Yakinlah Seyakin Yakinnya Sukses Ada Al-Quran Selamat Ada Al-Quran Bahagia Ada Al-Quran Jangan Pernah Jauh Dari Al-Quran Ini kitab Allah Jangan Siput Dengan Kitabnya Makhluk Kita Siput Dengan Kitabnya Allah Allah Mungkoh Silahkan Mungkoh Tanya Boleh Ikhwan Boleh Mungkoh Boleh Mungkoh Silahkan Assalamualaikum 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 Terkadang Saat Kita Baca Tepengsat Kita Kita Coba Apa Ini Artinya Kita Sulit Memahami Apa Itu Maksud Kita Jangan Menkajang burunya Kita Otomatis Agak Kesulitan Baik Jadi Pertanyaannya Kenapa Kita Baca Terjemahan Kadang Sulit Bahan Sehingga Kita Bisa Tadak Sulitan Yang Memang Memang Buru Memang Buru Itu Perlu Buru Itu Perlu Karena Bahasa Alam Itu Ada Rasanya Ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Lain Itu Rasa Hilang Rasa Hilang Bahkan Maknapun Banyak Yang Hilang Jadi Memang Perlu Buru Disinilah Pentingnya Kita Belajar Tafsir Jika Perlu Ada Pengajian Tafsir Perlu Jadi Memang Harus Ada Buru Sekali Lagi Bahasa Arab Itu Ada Rasanya Apalagi Al-Quran Rasanya Banget Kalau Orang Itu Ngerti Bahasa Arab Itu Mendengarkan Al-Quran Itu Insya Allah Saya Yakin Aku Yakin Masuk Dalam Batu Yang Tembus Kenapa Karena Ada Rasanya Al-Quran Itu Dafsir Mujizah Tadi Masuk Al-Quran Iyat Saja Seorang Merampok Merampok Dia Merampok Bahasa Sekarang Itu Began Jadi Ada Kabilah Lewat Itu Dirampok Ketika Dia Melaksanakan Aksi Merampok Dan Ketika Dia Menjahili Tiba-Tiba Dia Dengar Satu Orang Baca Al-Quran Sampai Ayat Di Surat Al-Hadid Alam Alam Tiba Tiba-Tiba 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 Ini ayat ini Kalau ditersumatkan Secara Bebas Apa Belum Datang Waktunya Tiba-Tiba 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 dalam, seakan-akan dia merasa ini orang ini naji sengaja untuk saya mau mau turunkan ayat ini untuk saya betul masuk ke hati yang paling dalam gak bisa dibungkiri itu, ini cahaya masuk, tapi gak bisa ditolak langsung dia bilang saya harus tohbat sekarang juga saya harus tohbat sekarang juga dia putus tohbat akhirnya tohbat, kemudian beliau diserahkan mekan, keopat di mekananif haji umroh, belajar disana sampai jadi ulangan pesan karena apa? mendengarkan Al-Quran karena beliau paham bahasa hanya tapi kalau bahasa Indonesia gak ada rasa wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah tinggalkanlah riba itu biasa itu bahasa Arab ada rasa karena itu orang-orang kabir orang-orang kabir Quraish mereka paham bahasa Arab mereka ahli sandra mereka kabir mereka tahu Al-Quran ini benar orang-orang jangan sampai dengar karena kalau orang-orang dengar nanti mereka beriman sehingga kalau ada orang baca apa mereka buat sesuatu yang ramai yang bising dan sampai dengar sampai seperti itu jadi memang perlu punya buruh perlu punya buruh ya dan tentu dipilih buruh yang tafsirnya itu gak pakai akal orang-orang tafsir juga bahaya ada tafsir namanya tafsir Bilmastur ada tafsir Birrohi tafsir dengan riwayat seperti Ibn Ghazir itu aman Al-Bahawi itu aman pakai riwayat ada lagi tafsir pakai akal saja ini bahaya bahaya sekali tersesat kenapa? ya kita nanti pertama tafsir pakai akal bahaya ini perlu punya buruh perlu punya buruh kami sendiri ada pengajian tafsir untuk umum di Masjid Enmur hari Ahad dan Dalmangrik hari Ahad pertama Mb. Isa sekarang kita sudah masuk tafsir surat Al-Ambiyah ayat-ayat terakhir mau selesai Al-Ambiyah disini itu tidak ada tafsir hari Ahad demikian monggo silahkan beratain lainnya silahkan di depan dulu amalan-amalan apa yang membuat hati keras dan apa amalan yang membuat hati iya iya amalan apa yang membuat hati keras diantara yang membuat hati keras adalah banyak berbuat dosa dosa maksiat itu kata Rasulullah dari dalam satu dosa satu detik kita dua dosa dua detik kita tiga dosa tiga detik kita dosa yang banyak hatinya kita jadi itu yang pertama tinggalkan dosa bagaimanapun dosa mempunyai hati kita kemudian diantara yang membuat hati keras adalah kita itu selalu berperasa gak buruk kepada orang mendolibin orang rasa kabur kepada orang yang mengriba nyakiti orang karena dosa nyakiti orang itu nanti kembali kepada kita sendiri kemudian juga diantara yang menyebabkan hati keras yang riba riba membuat hati keras karena Allah menyebabkan memakan riba seperti orang kesurupan kesurupan bukan hanya ketika bangkit dari kubur tapi juga dinjurnya seperti orang kesurupan dan seterusnya hanya sekarang kita bicara obatnya saja diantara obatnya adalah ya ini Al-Quran ini ada salah seorang datang kepada salah ku aku mengandung hatiku keras apa jawabannya hatiku bintikir lembutkan hatimu lelehkan hatimu dengan dikir yang banyak dikir untuk sama bacal Al-Quran melembutkan hati termasuk melembutkan hati itu adalah kita datang ke anak yatim bantu anak yatim sambil ngelus-ngelus apa hanya anak yatim itu juga melembutkan hatimu jadi bukan ngelus-ngelus kepalanya saja tapi wangnya juga keluar jadi ngelus-ngelus kepalanya pilih kepalanya pilih kenapa ya itu melembutkan hati termasuk melembutkan hati itu datang kekuburan ya ziarah kubur sambil merenung ya ini jenderal tindak tujuh ada di sini di presiden ada di dalam sini ini menteri ada di sini ini yang orang paling dolem sak dunia juga ada di sini yang orang paling pop sak dunia di sini juga ya kuburan akhirnya kita hatinya lembut mau apa saya hidup mati masuk kuburan yang jadi masalah bukan masuk kuburan yang ditanya yang akan menjawab di kuburan ya kubur melembutkan hati membuat hermata berdinam termasuk melembutkan hati pula kita datang ke rumah sakit biar biar terang terang sakit ya Allah betapa Allah memberikan kepada saya nikmatnya simpulan yang akan kebuk simpulan kakinya putus simpulan kaki tangannya putus semuanya simpulan tidak koma berbara simpulan simpulan apalagi menyaksikan orang sekarang jadi pesen ke dokternya dokter ada orang sekarang tolong saya di PTA ya saya kepikiran orang sekarang iya betul itu menembutkan hati Allah ya orang sekarang ya Allah kita dulu merisai orang sekarang kemudian saya bos wabat himla ya Allah itu menembutkan hati mau apa kita mau gak mau kita bakal mati sekarang kita nanti ya itu terutama zikir yang banyak zikir tapi zikir dengan dengan apa namanya kutur hatinya itu hal dia yang konsentrasi demikian Allah ada buku kalau mau mengebeli buku namanya tersekian nafes karya syah mad kahit ada beberapa penerbit sudah menerjemahkan itu disebutkan disana racun hati itu ada empat racun hati ada empat fudur nantor banyak memandang memandang yang orang-orang dipandang mandang gambar-gambar purnu pelang-pelang purnu oh itu kerap hati kan karena dari mata turun ke hati langsung antara mata dengan hati itu itu ada saluran yang sangat cepat masuknya melebihi udara masuk ruangan yang lampa kalau ada ruangan lampa udara masuk apa enggak selang masuk demikian kalau pandang langsung masuk ke hati langsung putul nantor kemudian putul paham banyak makan makan terus mikir perut kemudian putul banyak bicara banyak bicara suka ngomong ya bedabrus katanya banyak itu sama langit hal bedabrusu ngomong berapa 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 kemudian yang keempat yaitu banyak bergaul banyak bergaul bergaul bergaulnya tidak mengklasifikasi gitu wah memang dikumpuli akhirnya hatinya apa padahal kita kalau berteman perlu diklasifikasi wah ini racun wah ini obat wah ini adalah kizi masing-masing ada kemudian selalu bicara obat hati banyak diantara tadi tukang quran tikir baca salawat salat taljud muhasabah muhasabah itu introspeksi diri tiap hari ngitung dosa kalau mau tidur kita ngitung dosa dulu hari ini dosa saya tidak pahal jadi bukan ngitung pahal kita megang tasbek ngitung dosa 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 besok hitung lagi jadi kita rajin ngitung dosa demikian bolak-bolak sudah satu jam terasa apa satu jam Alhamdulillah Bapak Ibu mendapatkan bermanfaat kita konten saja yang lainnya mohon maaf ya karena kita konten saja 30 menit masuk surga nanti kalau lebih surga terdok 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 Allah diberi sehat dan habiat diberi istifaman diberi hati yang bersih akhlak yang baik diberi rizki yang barakah yang halal yang wajib Allah menjadikan kita semuanya masuk surga kumpul di dunia kumpul di surga sekeluarga kita menjadikan kita silam saling cinta karena Allah kita saling berkumpul karena Allah sampai berjumpa dengan Allah subhanakallahumma bihamdika fad ala ilaha ilal takfafiruka wa atum ilaih wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh shukran ya Rabbi shukran ya dayta kalbi shukran